Nah tapi kan karya-karya kamu ini kan selain buku kemudian muncullah film yang sukses di Danur ini ya. Dan akhirnya membuka spektrum yang lebih luas lagi terhadap pecinta film Indonesia terutama di kategori horor gitu. Awalnya kamu tertarik atau diajak gitu ya untuk akhirnya bilang oke ini boleh deh ke film. Itu kenapa? Lama mas itu udah sampai beberapa PH sebelumnya tapi mereka pada saat itu horor Indonesia identik dengan darah, menakut-nakuti gitu dan lain-lain kan. Terus saya bilang teman-teman saya gak mau nih ada darah, ada apalagi ada penyiksaan, ada menakut-nakuti karena mereka gak mau ditakuti oleh manusia gitu. Banyak yang gak setuju dan akhirnya mundur gitu PH-nya. Nah satu PH ini menyetujui ayo kita bikin yang kamu mau gitu. Gayanya Risa pokoknya gitu ya, style-nya Risa gitu ya. Jadi beneran disitu gak ada syarat-syarat anak-anak ini tidak boleh ada nipong, tidak boleh ada darah, tidak boleh bahas mama. Oh jika berdiskusi dengan mereka nih? Iya. Oh gitu? Bahkan pada saat filmnya rilis dan mereka tahu kalau ini rame banget yang nonton, mereka bisa gini loh mas. Kamu sekarang punya uang. Bagi-bagi dong ah gitu. Apa yang akan kamu berikan kepada kami? Oke. Kayak gitu. Terus kamu jawab apa dong? Kalian mau apa gitu? Susu, kue gitu kan. Karena saya paling anti. Jadi kakek saya selalu ngajarin apapun yang mereka minta jangan dikasih gitu. Oh jangan dikasih justru? Jangan dikasih. Oke. Karena nantinya akan meminta lebih-lebih lagi gitu. Oke. Terus tumben kan yaudahlah karena dijituin. Kalian mau apa? Kami ingin ke Netherlands. Netherlands? Pusen. Kami adalah orang-orang Netherlands yang lahir di Hindia Belanda. Terus? Belum pernah menginjakan kaki di Netherlands. Terus kamu jawab apa? Berangkat kita mas. Oh iya? Iya. Pas banget liburan lah gitu ya buat kamu ya? Iya pada saat itu ya. Sendirian. Sendirian gak bisa bayar yang lain buat bayar. Tidak sebanyak itu uangnya. Terus ya berhubung bawah mereka kan. Ya orang gak akan lihat juga. Jadi konon mereka bisa berpindah ketika ada seseorang yang mengajak, mengundang, mengizinkan. Ya udah. Oke. Kalau boleh tahu nih Riz. Yang panjang persahabatannya sama kamu nih. Hanya mereka aja? Atau banyak yang lain juga? Hanya mereka sih. Oh hanya mereka? Iya. Oke. Itu pun udah berkali-kali disuruh. Udah tinggalkan, tinggalkan gitu. Orang tua tuh gak suka gitu. Apalagi ketika punya anak, anak saya udah mulai gitu mas. Udah mulai? Udah mulai. Jadi begitu jadi ibu, mulai kerasa nih stressnya mama tuh dulu kayak gimana. Gila ini anak jam 12 malam belum tidur, maunya main, matanya udah gini, terus ditanya. Kamu main sama siapa sih deh sebenernya? Sama Hans sama Hendrik. Bahasnya belum pernah cerita. Oke. Temen-temennya dia lagi, dia lagi gitu. Kalaupun yang dia sering dengar, Peter. Gak ada nama lain yang sering dia dengar gitu. Anak aku gitu. Umurnya masih 3 tahun mas. Tapi udah ya. Terus begitu dia bilang Hans Hendrik, tuh fix. Ini dia tahu sendiri gitu. Terus kamu tanya gak ke mereka? Kok kamu masih ganggu-ganggu anak saya juga sih? Oh saya langsung lapor kakek kemarin. Baru lah kejadiannya kemarin-kemarin. Saya langsung lapor kakek. Karena kan mungkin karena saya tumbuh bersama mereka kan mas. Dari kecil gitu. Udah gak dianggap lagi. Udah gak akan didengar. Hanya kamu aja yang dengar ya? Iya. Maksudnya mereka selalu, kalau misalkan saya lagi stress gitu ya di rumah lagi mikirin apa. Mereka akan datang ketawa. Kami bilang juga apa? Menjadi tua itu menyebalkan. Banyak urusan, banyak masalah. Mending kayak kita-kita aja anak kecil ya.